Intro Saya Muhammad Fahirul Kamar Saat ini saya adalah guru matematika di SMP Negeri 11 Pekalongan Saya asli orang Pekalongan Lahir di Beliku, Kecamatan Guaran Pekalongan Saya adalah seorang defable Di usia 8 bulan, saya terkena poliomilitis Yang mengakibatkan gangguan pada kaki kadang saya Sehingga sampai saat ini saya harus memakai sepatu koreksi Untuk membantu aktivitas sehari-hari Menjadi guru adalah panggilan hidup saya Menjadi bagian dari pencetak generasi bangsa Adalah pekerjaan yang mulia Yang tidak bisa diukur dengan apapun Melihat anak idik saya dengan sorotan mata penurasatannya Adalah kebahagiaan seorang guru Bagi saya, perjalanan menjadi seorang guru Tidaklah semudah orang kebanyakan Ya, saya tidak senormal orang lain yang bisa berjalan meluasa Tetapi, saya meyakini Berbuat Tuhan menghadir Saya memang punya kekurangan Tetapi, pasti Tuhan juga memberikan saya kelebihan Itulah yang membuat rasa bersaya diri saya Saya tidak mau terlalu mikirkan kekurangan saya Justru, saya harus membuktikan kepada orang lain Bahwa saya memiliki kemampuan lebih dari orang lain Di bidang yang saya tekuni Kalau dihitung-hitung Sudah berpuluh-puluh berkas saya buat Untuk melamar sebagai guru di berbagai sekolah Tanpa lelah Tanpa sedikitpun putus asa Sampai Pada akhirnya Sebuah sekolah swasta yang bersedia menerima saya Sebagai guru di sana Hampir di waktu yang bersamaan Saya juga diterima Sebagai tutor di sebuah bimbingan belajar terkemuka Itu rasanya seperti tanah kering yang disiram air hujan Tiba-tiba saja Harapan-harapan yang telah memudar Tumbuh kembali Hari-hari Saya lalui dengan semangat yang mengembang Semangat saya Tumbuh lebih besar Dari sebelumnya Saat tahun 2019 Saya lulus seleksi Sebagai CPNS Di lingkungan pemerintah kota Pekalungan Terus belajar dan melakukan yang terbaik Adalah Pedangan saya dalam melaksanakan tugas Saya tidak melewatkan kesempatan itu dengan sia-sia Saya sangat entusias Dalam mengajar Dan selalu berusaha Memberikan yang terbaik untuk pahasiswa Hal-hal baru Dalam pembelajaran pun saya pelajari Demi Pengembangan diri saya Menjadi guru yang profesional Berpikir terbuka Dan mampu memanfaatkan media yang ada Utamanya adalah IT Karena Sejari awal menjadi guru Saya sangat tertarik dengan pembelajaran berbasis IT Saat ditugaskan sebagai guru matematika Di SMP Negeri 11 Pekalungan Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan saya Dalam pembelajaran berbasis IT Semakin terbuka Hal ini Karena sarana dan prasarana yang lebih memadai Di lingkungan Kota Pekalungan Saya bergabung dengan guru-guru matematika yang sangat hebat Antusiasmo saya sebagai seorang guru matematika semakin bertambah Pelatihan Workshop Lesson Study Semuanya ada di situ Sampai Di suatu hari Salah seorang pengurus MGMP Matematika Kota Pekalungan Membagikan informasi mengenai Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran 2021 Yang diselenggarakan oleh PM4TK Matematika Yogyakarta Dengan bermodal semangat dan keyakinan Saya memantapkan diri untuk mengikuti seleksi event tersebut Hampir setiap hari Siang dan malam Saya di depan laptop Untuk membuat perangkat inovasi pembelajaran Dengan didampingi istri yang juga lulusan kependidikan Menambah kekuatan saya untuk mengembangkan Molika Spencer Penyemangat BCC Mobile Learning Matematika SMP Negeri 11 Pekalungan Penyemangat Pembelajaran Jarak Jauh Ya, itu adalah produk saya Saya membuat aplikasi Molika Agar menumbuhkan minat peserta didik Mengikuti pembelajaran jarak jauh Mata pelajaran matematika Dan dapat menurunkan tingkat kejenuhan Peserta didik dalam menikuti Pembelajaran jarak jauh Yang selama ini dilaksanakan Singkat cerita Saya kirimkan seluruh persyaratan berikut produk Yang telah saya buat ke Panitia Lombar Bersyukur Pada saat pengumuman hasil seleksi Saya lolos sebagai 25 besar Finalis beri ratusan Peserta di 10 penjuri Indonesia Akhirnya Pada pertengahan November 2021 Saya berangkat ke Yogyakarta Untuk mengikuti tahap final Yakni Pameran produk di Benteng Fredebank Yogyakarta selama seminggu Banyak cerita suka dan luka Pada saat mengikuti pameran produk di Jogja Mulai jatuh dari bangku saat memasang backdrop stand Sepatu koreksi yang patah pelatinanya Sampai naik panggung dengan sandal jepit Saat penyerahan tropi juara Semua itu Saya jalani dengan mengambil pelajaran Dari tiap tahapan yang dilalui Dan akhirnya Saya berhasil meraih juara 3 nasional Dalam lomba tersebut Setelah itu Saya juga mengikuti Lomba penulisan karya tulis ilmiah Best practice pembelajaran tingkat kota Dan berhasil meraih juara 1 tingkat kota Pekalongan Pertepatan dengan Good PGR IS LCC ke 67 Saya bersembahkan karya terbaik saya Untuk Indonesia Semua prestasi tersebut Membuat saya bangga Dan semakin optimis Bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha Saya membuktikan Setidaknya kepada diri saya sendiri Bahwa Keterbatasan yang kita miliki Tidak menjadi penghalang Untuk kita meraih sebuah kesuksesan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!